Assalamualaikum teman-teman Video kali ini kita akan Merajut konektor masker dengan Motif sirip Ini dia alat-alat Yang harus kita persiapkan Pertama kita buat slip stitch Terlebih dahulu Lalu kita buat chain Sebanyak 7 kali Dan tambahkan 3 chain Jadi totalnya ada 10 chain Selanjutnya kita buat single crochet Di chain keempat Dari hook 1, 2, 3, 4 Di sini Kita buat single crochet Satu kali Lalu di chain Sebelahnya kita buat juga Single crochet Di sebelahnya Buat lagi single crochet Satu kali Oke setelah itu Di chain selanjutnya kita buat 3 single crochet Dalam satu chain Satu Satu Dua Tiga Selanjutnya kita buat Satu single crochet Di masing-masing chain Yang tersisa Total disini kita punya 9 single crochet Di satu row Masuk ke row nomor dua Kita balik terlebih dahulu Lalu chain Sebanyak 3 kali Oke disini kita akan buat Single crochet back loop Tapi kita akan skip Satu stitch pertama Disini Jadi kita langsung Ke selanjutnya Dan buat Single crochet back loop Seperti ini Selanjutnya kita buat Lagi single crochet back loop Di stitch selanjutnya Lalu kita buat Lagi single crochet Di stitch sebelahnya Dan buat 3 single crochet back loop Di satu stitch Satu Dua Tiga Lalu kita buat Satu single crochet Di tiga stitch Di sini kita akan skip Satu stitch lagi Setelahnya Jadi ada satu stitch Yang tidak akan kita pakai Jadi langsung kita skip Ke row nomor tiga Row selanjutnya Akan sama dengan Row nomor dua Jadi kita balik Lalu kita chain Sebanyak tiga kali Setelah itu Skip satu stitch Lalu buat Tiga single crochet Di masing-masing Tiga stitch Di sini kita masih Buat back loop Lalu Lalu buat Tiga single crochet Di satu stitch Selanjutnya Tiga single crochet Di masing-masing Tiga stitch Skip satu stitch Lalu kalian buat Pattern yang sama Sampai sepanjang Yang kalian mau Disini aku buat Sekitar 15 cm Lalu Kita akan chain Satu kali Dan tarik Benangnya Siapkan korek Dan potong Benangnya Menggunakan korek Umpatkan benang Yang menjulur Di bagian atas Dan bawah Ke dalam Single crochet Yang kita buat Menggunakan Jarum tapestry Lalu ambil Kancing Dan kita akan Menjahit Kancing Di dua bagian Aku menjahit Dengan Benang jahit Tapi kalau Kalian mau Memakai Benang rajut Yang kalian pakai Itu bisa banget Tapi disini Karena lubang Kancing aku kecil Jadi aku pakai Benang jahit Biasa Oke udah selesai Dan ini dia Hasilnya Dan ini cara Memakai Konektor Masker Rajutnya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya